Masih ingat kasus Kopisianida, buku diari Jessica Wongso terungkap? Kasus Kopisianida 2016 silam, yang sempat menghebohkan publik, diangkat menjadi sebuah film dokumenter. Film yang diberi judul Eskog, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu. Keletayang di Death Creek, Kamis 28 September 2023 kemarin. Sejumlah hal terungkap dalam dokumenter tersebut, salah satunya isi diari Jessica Wongso terpidana pembunuhan wayan Myrna Salihin yang dahulu tidak dibuka di pengadilan. Kematian Myrna disebut kegaraan ia mengkonsumsi Zansianida yang terkandung dalam kopi yang minum. Ada pun nama Jessica Kembala Wongso yang merupakan kerabat dekat Myrna pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dalam film dokumenter Eskog tersebut ditampilkan salah satu senj yang mengulas tentang buku diari Jessica. Saatnya membahas hari saat kami seharusnya bertabung untuk mengopi. Mereka merasa curiga karena aku memesan sebelum teman-temanku datang. Demikian isi buku harian Jessica yang dibacakan oleh narrator dalam film dokumenter Garapan Rob Sigmid tersebut. Pada saat kejadian yakni 6 Januari 2016 sore, Jessica Wongso memang datang lebih dulu di Cafe Oliver Grand Indonesia. Dia datang seorang diri dengan menenteng beberapa tas kertas karena teman-temannya datang telat. Dalam rekaman yang diputar di persidangan, memang terlihat Myrna datang bersama salah satu teman mereka Hani. Aku tak menyangka mereka akan tiba 40 menit kemudian. Lanjut buku harian itu. Jessica kemudian memesan minuman termasuk es kopi Vietnam yang diminum oleh Wayan Myrna Salihin sebelum tewas dalam persidangan. Memang tidak terlihat Jessica mencampur minuman itu dengan si Anida, zat yang diyakini menjadi penyebab kematian Myrna. Namun dalam rekaman CCTV tidak terlihat pula orang lain yang berada dekat dengan minuman di atas meja. Hanya Jessica yang berada di meja tersebut, dia dicurugai apalagi menaruh tas kertas yang menghalangi gelas-gelas di atas meja dari serotan kamera CCTV. Mereka juga merasa curiga saat aku memindahkan kantang kertas. Aku hanya bosan, tulis Jessica dalam buku harian itu. Dalam catatan itu pula Jessica Wongso menuliskan bahwa rekaman CCTV dirinya keluar masuk kafe diputar berulang-ulang. Namun tulis dia rekaman polisi keluar masuk kafe itu dengan barang bukti justru terhapus secara permanen. Jessica mengaku kali itu sadar betul bahwa situasi tidak terkendali apalagi namanya dimuat di dalam berita berbagai televisi tanah air. Media mulai mengintai rumah kami. Kami harus bersembunyi-sembunyi untuk masuk ke rumah kami sendiri. Beberapa hari kemudian aku ditangkap, tulis dia. Aku menghabiskan palam berbaring di lantai yang keras dan dingin sambil bernatap ruang kosong. Satu hal yang pasti, dunia telah runtuh menimpahku. Tambahnya, kasus kematian Mirna benar-benar membuatnya terpukul. Dia bahkan bertanya-tanya apakah jika bertemu orang baru dirinya akan tetap dianggap sebagai pembunuh. Di dalam film tersebut juga, wawancara dengan Jessica secara online dari luar penjara. Dia mengaku masih bingung dengan kasus yang menjeratnya. Namun di tengah wawancara itu, seorang petugas menyelah. Akhirnya wawancara dihentikan. Sejak itu, tim Netflix tak bisa mengakses Jessica yang meringkuk di dalam penjara. Buku harian Jessica Wongso kemudian menjadi pengganti wawancara yang dihentikan itu. Terima kasih telah menonton!